Hey everyone, welcome to my channel Indoproject Kali ini kita akan bahas mode limited user Hino 700 by Himopan Yang diedit jadi sasis 8x4 wingbox Simak terus Oke, kita buy online Nah, sama seperti versi yang free ya Jadi, untuk tampilan awalnya Sasis HT 4x2 Nah, untuk kami ada 3 varian Ada varian daycap Ya, mungkin seperti itu Lalu ada highcap Sama highcap plus spoiler Seperti ini Untuk sasis ada beberapa pilihan Ya, ini sasis 4x2 Yang warna hitam Warna merah Ada dump truck ala Jepang Jadi, dump trucknya seperti ini Nah, ini saya ubah jadi seperti ini dulu Biar teman-teman bisa lihat ya Keseluruhan detailnya seperti apa Oke Untuk ini kita masuk dulu ke aksesoris Jadi, di aksesoris ini untuk dump truck Ada bagian penutup Bagian penutup ada tambahan yang bisa divariasi Jadi, seperti ini Ada tambahan samping Sama bug yang tambahan samping Plus tutupnya lebih besar Seperti itu Oke Mungkin itu saja Kita lanjut lagi ke sasis selanjutnya Nah, ini bedanya di bagian Bug Nah, bug dump trucknya ini Ada Yang model awal Lebih tinggi ya Lebih tinggi di bagian ini Lalu yang bagian kedua Lebih pendek seperti itu Oke Lanjut ke 6x4 Sasis 6x4 Warna hitam Warna merah Lalu yang terakhir ada sasis 8x4 Nah, seperti ini Oke Lanjut Ke engine Engine-nya kita pakai bawaan default Def-nya ya Jadi, 12x speed Pakai 6x speed Oke Yang retarder Untuk interior Juga ada dua pilihan Yang bisa dikatakan Sebenarnya base model ini Adalah bawaan Def-XF Jadi Tidak dirubah sama outdoor-nya Cuman dirubah di bagian mirror Dan Steering wheel Jadi, string wheel-nya sudah pakai Emblem Hino Seperti itu Nah, ini varian yang Standar mungkin ya Standar sama eksklusif Nah, seperti itu Oke, kita lanjut ke Panjok Untuk panjok ada Color Ini kayaknya ya Color Putih Sama Yang lain-lain Nah, untuk kali ini Kita pakai custom metallic color Eh, custom color aja lah Custom color pakai warna hijau Nah, seperti ini Oke, lanjut lagi ke bagian Acessories Nah, di acessories ini Untuk sasis 8x4 Seperti yang Awal tadi saya katakan Ya, ini Ada ACC Wingbox Nah, wingbox ini ada Bain Nah, ini aero Aero Apa ini Aero wingbox mungkin ya Oke, full Tertutup Ini skin 1 Kalau Dari author Mungkin belum Ngasih skinnya ya Nah, ini ada varian 1 Ada varian 2 Yang masih sama Nanti tinggal diubah Di file teksturnya Ada file 3 File 4 File 5 Jadi, yang diubah Hanya File Wingbox Tekstur 5 Lalu ada Link smoke Netral ya Eh, default Seperti ini Sama juga Ada 5 varian Nah, ini Bawaan Isuzu Giga Ya, ini Kelihatan ya Disini ada Isuzu Punyanya Isuzu Giga Jadi, sepertinya Ini hampir mirip Dengan Apa ya Dari video saya yang sebelumnya Video Indo project yang sebelumnya Ya, ini Review tentang Mode Isuzu Giga Yang Pake Wingbox Nah, seperti itu Untuk kali ini kita pake Yang paint aja Jadi, biar Berwarna Nah, ini ke atas Kita ke Mirror 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 Ada yang plastik Sama Chrome Nah, ini Side mirror Side mirror Ini sepertinya Kalau gak salah ya Tebakan saya Ada di bagian Nah, ini Apa ini Pelindung Inilah Pelindung Tralis Jendela lah Inilah Jadi, ini Udah default Di default Di defnya Jadi, gak bisa Di atur Pake Aksesoris ini Atau gak Seperti itu Untuk Sun visor Ada Sun visor Kaca ya Plastik Plastik atau kaca Yang transparan Sama yang Chrome Itu Lanjut lagi Ke bawah Ke bagian depan Ada Ini Kayaknya Di bagian Pipi Bagian Spoiler Pipi Ada yang Pain Sama yang Chrome Pake yang Pain aja lah Lalu ada Di Bulbar Bulbar Ini Sepertinya Di bagian Grill Namun Di Defnya Ini Namanya Bulbar Oke Ada yang Warna Abu Plastik Chrome Sama Pain Kita Pake Yang Chrome Ini Ada Lampu Lampu Lanjut Lagi Ke Bagian Bawah Ada Grill Bagian Bawah Ada Pine Default Tadi Sudah Lalu Chrome Default Lagi Bedanya Di Default Yang Pertama Ada Di ACC Nah Ini ACC Kayaknya Lebih Banyak Daripada Yang Grill Atas Bisa Pake Yang LED Stroke LED Stroke Jadi Nanti Jangan Bisa Kayak Gini Oke Lanjut Lagi Ke Bagian Bawah Ada Plat Plat Indonesia Sama Plat Jepang Kita Lihat Belakangnya Muncul Disini Bagian Kanan Oke Masuk Kita Pake Yang Jepang Aja Bumper Bumper Ada Dua Versi Ada Versi Pine Sama Versi Chrome Oke Kita Pake Yang Pine Aja Untuk Yang Bagian Ini Kita Pake Yang Yang Chrome Yang Chrome Dengan LED Stroke Oke Sudah Pemper Sudah Nah Ini Ada Pemper Spoiler Ya Yang Ini Gak Gak Ada Apa Ini Yang Oh Ini Yang Ini Baru Nambah Jadi Ada Tambahan Di Pemper Depan Agak Turun Tadi Udah Kita Lanjut Ke Bagian Velg Velg Ini Jadi Dari Autor Tadi Kita Sempat Komunikasi Untuk Menyarankan Pake Mode Wheel Pack By 50 Kedah Nah Untuk Bawaan Jepang Biasanya Pake Wheel Dan Rim Yang Agak Kecil Nah Disini Kita Pake Yang Pine Steel 9 Oke Kita Coba Pake Ini Dulu Oke Itu Wheel Kita Pake Yang 295 60 Ini Oke 295 60 Dan Make Sama Gedir Oke Gedir Aje Oke Untuk Belakang Juga Kita Custom Pake Wheel 50 Kedah Yang Custom Pine Juga Farah Ico Lalu Untuk Wheel Kita Pilih Yang 295 60 Seperti Ini Oke Ada Kelihatan Ya Kelihatan Kecil Nah Untuk Belakang Ada Lampu Dikasih Dua Varian Ada Varian Kotak Sama Varian Default Nah Default Mabrikan Maksudnya Nah Untuk Yang Belakang Ini Ada Back Camera Dan Tadi Sempat Bingung Cara Ngeaktifin Gimana Ternyata Di Interior Ini Tidak Ada ACC Monitor Jadi Sebenarnya Back Camera Ini Nyatu Dengan Sama Dengan Main Error Cuman Bedanya Dia Posisinya Di Belakang Nah Permasalah Di Interior Ini Ternyata Tidak Ada ACC Yang Mengarah Ke Back Camera Eh Back Mirror Nah Seperti Itu Oke Ada Ini GPS Ini GPS Nah Kita Pake Satu Aja Oke Ini Ada Gantungan Gacar Oke Biasanya Gamer Yang Ini Ada Gantungan Gantungan Kayak Biasa Kita Pake Yang Eggball Dashboard Dashboard Kita Pake Ada Dompet Ada Kaca Mata Sama Apa Ya Mainan Mainan Warna Biru Oke Lalu Di bagian Bawah Ini Ada Kasih Handphone Oke Disini Ada Tas Item Sudah Kayaknya Itu Aja Untuk Interior Oh Ini Interior Ada Steering Wheel Steering Wheel Pake Standard Atau Pake Exclusive Pake Standard Nah Sudah Nah Di bagian Tengah Ada Center Floor Item Nah Kita Pake Yang Ini Aja Pake Mini Pake Mini Apa Namanya Nah Itu Sudah Sepertinya Oke Kita Lanjut Ke Game Oke Jadi Tadi Kita Sudah Pilih Pilih Custom Pilih Pilih Sasis Gabin Dan Dan Lain Sebagainya Di Truck Dealer Def Nah Kali Ini Kita Coba Di Game Player Untuk Koreksi Ada Di Bagian GPS GPS Tambahan ACC Nah Nah Itu Dari Exterior Tampilannya Keluar Tidak Sesuai Dengan Kondisi Saat Di Interior Nah Itu Mungkin Itu Aja Koreksinya Mode Overall Bagus Dan Saya Rasa Tidak Terlalu Murat Untuk PC Low End Baik Untuk Sementara Ini Review Sampai Disini Dulu Kami Selaku Tim Indoprojek Mengucapkan Terima Kasih Karena Sudah Menonton Video Sampai Akhir Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Jika Ada Salah Salah Kata Terima Kasih Yang Sebesar Sebesarnya Juga Karena Sudah Support Kami Jangan Lupa Subscribe Comment Dan Like Serta Share Video Kami Agar Kami Tetap Berkarya Sampai Jumpa Di Video Yang Selanjutnya Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai